Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan persetiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak syurgawi terima kasih atas kebaikanmu bersama dengan kami sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini adalah anugrah dari atas dari siapa firman Tuhan dalam Yohani 10 ayat 28 mengatakan Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Yohani 10 ayat 22 hingga 30 Ini merupakan nasihat Yesus supaya tidak bimbang karena Tuhan selalu bersedia menjaga dan memberi keselamatan dari bahaya dan kebimbangan Ilustrasi Cara pandang Injil Yohanis unik dan konsisten selalu dimulai dari atas yaitu dari Tuhan Berawal dari firman yang menjadi manusia gerakannya dari atas kepada kita Tuhan mengunjungi menyatakan dirinya dan mengujudkan kasihnya kepada kita Semua tentang pekerjaan Tuhan kepada kita di dalam dan melalui Yesus Kristus Keselamatan kita bergantung kepada karya Tuhan bukan pada daya usaha kita sendiri Kita boleh mendapat keselamatan yang kekal karena tidak ada yang dapat merebut kita dari tangannya Semuanya itu terjadi karena kebaikan Tuhan Semua dari atas anugerah Tuhan Saudara dalam kehidupan reality Kita sering dipengaruhi dengan pemikiran dari bawah Kita melakukan banyak hal demi membangun perasaan layak diberkati Kita sering bersaing demi mendapat kasih sayang Tuhan atas dasar perhitungan jasa kita sebagai manusia Kita kadang merungut jika merasa tidak menerima apa yang menurut kita patut kita dapat Seakan-akan semuanya bergantung kepada kita Namun yang benar itu yalah Anda dan saya dikasihinya bukan karena kebaikan kita Melainkan tindakan kasih Yesus kepada kita Itu adalah karya dari atas Itu adalah anugerah Tuhan Dengan itu saudara Terimalah dengan iman, kerendahan hati, dan rasa syukur anugerah Tuhan itu Itu sebabnya berapa pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa kita selamat saat ini bukan karena tindakan kita Tetapi karena tindakan Yesus yang menggenggam tangan kita dengan begitu erat Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan Nah dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk tetap boleh memegang tangan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat Sampai Maranata, Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di syurga terima kasih karena memampukan kami Untuk terus berpegang, berpaut tangan Tuhan yang sudah memberikan keselamatan Dalam nama Yesus kami seberdoa Amen